Pasca dilantik, beberapa camat pemekaran sudah mulai melakukan aktivitasnya sebagai kantor pemerintah. Salah satunya kecamatan Palmerah yang masih mengontrak ruko untuk dijadikan kantor. Di ruko berukuran 3,5 x 12 meter inilah kantor camat pemekaran Palmerah lama beroperasi. Di hari pertama bekerja, belum tampak aktivitas layaknya sebuah kantor kecamatan. Hanya terlihat beberapa meja dan kursi serta beberapa staf kecamatan yang mulai berbenah. Camat Palmerah Mursida menjelaskan meski belum sempurna, namun untuk pelayanan kecamatan sudah bisa dilakukan. Salah satunya di hari pertama ini dirinya mengaku telah mengeluarkan beberapa surat keterangan untuk warga. Menurut mantan camat Jambi Selatan ini, dirinya ingin membangun kecamatan Palmerah sebagai gerbang faca. Gerakan membangun fantasi alam sehat, hijau, dan asri. Di kota Jambi sendiri saat ini sudah ada 3 kecamatan baru hasil pemekaran. Satu kecamatan Danau Sipin yang saat ini kantornya berada di rumah Dinas Camat Pasar. Dan kecamatan Alam Barajo yang juga mengontrak ruko di jalan lintas barat Bagan Peti. Agustri, Jambi TV